Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi bersama ide kreatif channel Oke kali ini saya berbagi lagi ya ah tips atau tutorial bagaimana cara mengusir cicak-cicak yang membandel di rumah kita tentunya sangat mengganggu sekali ya apalagi di atas meja terus mejanya itu ada makanan lupa ditutup ternyata di dindingnya itu ada cicak dan akhirnya mengotorinya yang disinilah yang sangat menyebalkan ya Nah oke di sini saya mau berbagi bagaimana cara mengusirnya supaya rumah kita ini aman dari cicak nah karena disini saya membuat video ini karena saya sudah pernah melakukan hal yang saya apa namanya praktekan cara mengusir cicak ternyata tuh sangat mudah sekali enggak harus menangkap enggak harus segala macam cuman kita mengusir saja sudah apalaman bahan apa-apa itu mingkat selamanya dengan bahan seadanya dan bahannya ini sangat mudah sekali didapat tentunya ya di rumah kalian tuh pasti ada ya kalau nggak ada boleh kalian cari di tempat kalian masing-masing ini sangat mudah sekali banyak dan bisa dikembangkan Oke langsung saja kita akan buat dan bahannya apa saja ya oke yang baru 5 bergabung jangan lupa di like comment dan subscribe channel disini saya siapkan ada botol aqua oke yang pertama saya siapkan botol aqua nah bahannya apa sih langsung saja disini saya akan siapkan dulu wadahnya untuk meracik ya meracik apa namanya tuh ramuannya ramuan ampuh untuk mengusir cicak-cicak di dinding nah yang nah ini bahannya kalian persiapkan saja yang pertama nah ini nah ini dia bahannya ini siapa yang tahu coba ini seperti apa namanya biji-biji kecil seperti ini ini namanya ini adalah lada nah ini lada ini banyak sekali di tempat saya ini di warung tentunya ini beli sangat murah sekali kok hanya 1000 rupiah per bungkusnya di tempat saya ini nah caranya bagaimana langsung saja disini kita akan sobek Oke kita akan taruh di tempat ulekan seperti ini atau layah nah kalian siapkan saja nah disini ya oke di sini satu wadah ini kita akan cemplungkan saja semuanya di sini kita akan ulek-ulek saja nah ini ini ramuan ini atau bahan ini atau lada ini sangat dibenci sekali aromanya sama si cicak tentunya ya nanti di sini ada dua bahan tentunya ya ini banyak pertama kita akan ulek-ulek dulu kita akan agak hancur-hancurkan sedikit lah nggak apa-apa ya enggak harus halus-halus betul ya kalian pecah-pecahkan saja seperti ini ini sangat luar biasa ampuh banget ini ini cara yang paling termudah mengusir cicak tanpa menangkap tanpa menggusah-gusah tentunya ya Nah setelah di ulek-ulek seperti ini di pecah seperti ini di layah seperti ini Oke kemudian di sini kita akan masukkan disinilah yang disini dulu di apa namanya di akuah dulu ya Oke saya mau ngambil si di sendoknya lebih banyak lebih bagus nah disini kita akan masukkan semuanya dulu Oke ini sudah saya masukkan semuanya di botol Aqua dan selanjutnya disini kita persiapkan ya ada air putih ini tentunya yang bersih ya ini dia nah ini dia ya kalian masukkan saja disini Oke ya dimasukkan saja di botolnya yang sudah kita persiapkan nah ini ini nantinya sangat luar biasa ampuhnya ini baunya saja sudah cicaknya ini sudah perginya jauh kemana nggak tahu ini baru bikin olahannya seperti ini ya Ayo kita potong-potong dulu Wow baunya ini sangat luar biasa ini yang ini yang paling dibenci sama si cicak bau-baunya ini aromanya seperti ini nah bahan selanjutnya apa sih yang harus kita persiapkan nah ini dia ya Oke ini sangat mudah sekali pakai diterjan pekarin so pakai sabun ekonomi pakai sabun wing juga kalian bisa tinggal pilih yang mana ya di sini saya yang paling mudah saya pakai ini saja pakai apa namanya ini ya anggap saja ini oksiklin atau beglin atau apa yang nanya boleh saja yang penting judulnya diterjan kemudian diterjan ini kita akan masukkan Oke kita akan masukkan secukupnya saja oke ya nah hop 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 berarti banyakan ini sisanya buat nyuci baju saya nanti besok nah ini ini sudah ini siap untuk digunakan tentunya ya Nah ini kita akan tunggu dulu supaya apa namanya ini dengan si diterjan sama si apa ladanya ini biar campur dulu ya agak kosong-kosok sedikit seperti ini kita diamkan dulu untuk beberapa menit baru kita pakai nah oke ya baru ini saya tunggu sekitar apa namanya ini setengah jaman ini warnanya sudah sangat berubah sekali ya Nah cara pemakaiannya kalian siapkan saja yang namanya semprotan ya kenapa ini harus menunggu lumayan agak lama 30 menitan karena supaya apa namanya ladanya ini betul-betul campur larut dengan air dan baunya supaya lebih menyengat dengan airnya biar bercampur nah kemudian disini kalian masukkan saja di botol semprotan kalian siapkan saja ya botol semprotan oke nah seperti ini pelan-pelan boleh juga kalian saring ya nah ini baunya ini sangat luar biasa ini cara ini sangat ampuh sekali nih pokoknya nih luar biasa pokoknya mantap nah oke seperti ini ini bisa dipakai lagi kalian tinggal ngasih diterjan sama si apa namanya lada lagi tapi kalau ladanya masih tinggal ngasih diterjan sama air putihnya saja nah kemudian disini ini siap untuk dipakai untuk mengusir si cicak-cicak oke langsung saja kita akan usir cicak-cicaknya di rumah kita masing-masing oke lanjut nah biasanya nih kalau di malam hari nih deket apa namanya ini lampu ini nah itu ada cicak satu ya itu ya nempel tuh deket apa namanya lampu ini kalau di malam hari dibuatnya sekali nah ini supaya apa namanya ini cicaknya ini minggat supaya tidak hingga lagi di rumah kita kita tinggal menyemprotkan saja bagian mana yang ada apa namanya cicak kalian tinggal semprot saja seperti ini ya nah ini ini masih mending udah langka ya biasanya disini buahnya sekali tinggal menyemprotkan bagian-bagian tembok mana yang biasanya dihinggapi cicaknya biasanya di sini nih deket jam dinding nih nih kalian tinggal semprotkan saja bagian-bagian mana nah saja letak-letak yang sering dihinggapi yang namanya cicak-cicak seperti itu nah kemudian biasanya saya apa namanya di dapur ya di dapur di sini nih di pojokan sini nih nongkrong karena di deketnya ada lampu ya jadi kita semprotkan saja bagian sini nih nih oke ya kita semprotkan saja supaya nanti cicaknya enggak hinggap lagi nah seperti ini kalian seprotkan bagian-bagian mana ya nah seperti itu oke ya oke nyampe sini dulu semoga tips ini bermanfaat buat kita semuanya yang mengalami rumah kalian tuh banyak sekali yang namanya cicak-cicak kalian membuat racikan seperti ini saja ini sangat luar biasa ini sangat rok rekomendasi banget laporannya ini bisa dipraktekan di tempat kalian masing-masing oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ini karena di ruangan yang gelap selamat menikmati